Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama kakai di ofisial Nah kali ini saya akan membahas tentang Bahasa terbesar yang sering dituturkan Sering diucapkan oleh masyarakat Ini merupakan bahasa Yang paling banyak digunakan Di Asia Tenggara Nah saat ini bahasa yang Terbesar atau yang Banyak diucapkan oleh masyarakat dunia Yaitu terbesar yaitu Cina Hampir 1,197 miliar Bahasa Cina itu dipakai Di seluruh dunia Seperti di Perancis, di Taiwan, Hongkong Malaysia dan lain sebagainya Nah Bahasa terbesar di Asia Tenggara Yaitu bahasa Jawa Nah kenapa kok bahasa Jawa Ya karena mayoritas Penduduk Indonesia Yaitu suku Jawa Hampir 46% penduduk Indonesia Yaitu orang Jawa Dengan jumlah penutur Kata atau Penutur bahasa Jawa terbesar Yaitu sebanyak 84,3 juta jiwa Yang mana Bahasa Jawa ini Itu tersebar di seluruh dunia Ya ada di Malaysia Di Brunei Di Singapura Terus di Suriname Dan tentunya di Indonesia sendiri Dan kenapa kok tidak bahasa Indonesia Yang menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara Karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan Jadi Penutur kata Yang memakai bahasa Indonesia terbanyak Yaitu ya ada di Jakarta Surabaya Dan lain sebagainya Di betul-betul besar lah ya Yang tentunya Banyak orang-orang perantau Yang Tentunya Kalau berbicara Dengan bahasa daerah masing-masing Yang tentunya Seperti Masyarakat yang Dari daerah A Daerah B Misalkan dari Jawa Berkomunikasi dengan Masyarakat Sunda Ataupun masyarakat Sulawesi Ataupun Kalimantan Itu kan Tidak nyambung Kalau menggunakan bahasa daerah masing-masing Dan tidak paham Jadinya Bahasa persatuan Yaitu bahasa Indonesia Nah Kalau bahasa Jawa Itu rata-rata Banyak digunakan lah Ya di setiap daerah Di Jawa Maupun di daerah Luar Jawa Yang mayoritas adalah Masyarakat Jawa Contohnya Lampung Terus Kalimantan Utara Kalimantan Selatan Itu kan banyak Masyarakat Jawa Yang Menjadi minoritas Di daerah tersebut Jadinya Bahasa Jawa Selain diucapkan Di daerah Jawa Tapi Bahasa Jawa Jika diucapkan Di Daerah yang Tentunya Di luar Jawa Yang menjadi mayoritas Terus Bahasa yang Yang kedua Terbesar Yang dituturkan Oleh Masyarakat Di Asia Tenggara Yaitu Yang kedua Yaitu Vietnam Nah Vietnam itu Menempati Posisi dua Dengan jumlah penutur 67,8 juta Jiwa Ya Terus Ada Yang ketiga Yaitu Melayu Dengan jumlah 60,5 juta Yang dituturkan Di Indonesia Maupun di Malaysia Thailand Dan Singapura Dengan presentasi 44 juta Dituturkan Di daerah Indonesia Di wilayah Indonesia Dan 15% 15% Dituturkan Di Malaysia Jadi Bahasa Melayu pun Sebetulnya itu Bahasa Kalau mayoritas saya Ditucapkan Atau dituturkan Di Indonesia Tenggara Di mana Jakarta Terus Daerah Lampung Daerah Sumatera Yang paling besar Untuk Menuturkan Bahasa Melayu Selain Bahasa Jawa Yang terbesar Kalau Bahasa Indonesia Termasuk Bahasa Persatuan Jadi Seperti Saya jelaskan Tadi Sudah Saya jelaskan Tentang Bahasa Indonesia Bahasa Persatuan Jadi Bahasa Indonesia Itu adalah Bahasa campuran Dari Melayu Jawa Dan Bahasa Di Bahasa Lokal Di seluruh Indonesia Jadi Masyarakatnya Tidak Setiap hari Tidak menuturkan Kata Bahasa Indonesia Tetapi Bahasa Daerah Yang sering Dituatkan Atau Bahasa Masing-masing Daerah Jadi Kalau Menuturkan Bahasa Indonesia Ya Rata-rata Di Kota-kota Besar Ataupun Di Daerah Perantauan Misalnya Di Kalimantan Utara Ini Kalau Kita Merantau Kalau Kita Apa Itu Bercakap Ataupun Berbicara Dengan Masyarakat Lain Jawa Ataupun Masyarakat Lekali Kita Memakai Berisah Persatuan Demikian Dari saya Mungkin Kurang Paham Bisa Dibrosing Di Inderial Inderial Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh